Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat suci delapan yang berbahagia di atas penderitaan orang lain Hari ini temanya roasting Hancur saya Udah tiap hari dibeli netizen sekarang dimaki-maki sama mereka Niat banget saya cross mic Saya tuh padahal pengen banget punya pacar komika Sebelum masuk suci tuh udah ngebayangin Wah semoga nanti bisa cinlok ini Berharap gitu, wah nanti semoga ada tampan-tampan kayak Gepamukas Kemal Balevi Yuda Ilham Dapetnya kayak gini Om-om Udah om-om Tua Gak punya perasaan Bang Popon nih tadi bilang Bau ketek saya gak enak Ya Allah mas, demi lucu loh Kok cium aroma tubuhku Ya Allah Mas Popon tuh harusnya bersyukur Gara-gara bau ketek saya Dia punya materi Lihat saya seorang roasting dia Mau bahasa apa Bahasa mas Popon lucu Tatan Nari dua jeratnya juga lucu Gitu Ya Allah Mas Popon nih Saya kira di awal tuh dia Sombong Angkuh Nyata makin sini Alhamdulillah Emang kurang ajar dia Pernah tuh Saya minta tolong ke dia Mas Popon Minta bantuan dong Apa sih Lufi Ganggu aja Pagi lu Ya Allah Hei dukung Tiga sekali kamu mas Belum pernah ketipan reyak ya Dan Mas Popon ini Katanya pengen juara satu Uangnya buat Memrohin emaknya Tepuk tangan Saya ikhlas mas Kamu juara satu Tapi ingat Membuka aib orang lain Tidak akan masuk surga Mas Sarif Berata Ya Allah Dia ini Orangnya tuh pengangguran Dan dapat istri dosen Gimana kisah Gimana ya Bang Bang Arief itu Menurut saya itu baik Tapi Di belakang saya Suka bergunjing tentang saya Ya sama Mas Popon itu Mas Popon Saya deketin Katanya bau Saya ajak omong Nyentak Giran Tidur bareng sama Arief Brata Seneng banget Tolonglah Kalian berdua Jangan bikin skandal Oh kiri enggak Dia ini Pintar Menjaga gawang Tapi enggak pintar Menjaga hatinya sendiri Dia itu Dia itu penyepik ulung Semuanya tuh sepik-sepik Sampai tukang makeup nih Dapet dia Padahal dia udah punya pacar Neneng tuh Ya Allah Mbak Neng Lihat tuh Bang Oke Putus aja putus Bener Apa yang diomongin Bang Arief Bang Oke tuh Kebanyakan bacot Ngomong Aku ini keeper Memain bola Padahal cadangan ketiga Dia main Kalau dajar keluar dari bumi Itu aja Injury time Dia Salah satu pemain bola Yang enggak pernah main bola Enggak paham Bang Mikir Bang Bintang I love you Bang Bang Bintang ini orangnya baik banget Di antara semuanya ini Cuman dia yang pengertian Bahwa tas sayang berat banget Ya Allah Makasih ya mas Udah pengertian Tau aja Kalau saya pengen Cari tukang porter Dia itu kan mantannya pramugari Dia itu kan mantannya pramugari Saya curiga Ngetek foto Ngetek foto dulu Raisa Sekarang Marion Jola Besok siapa Bang Lur Aini Mas Bintang Tuduh dia Pemain film Iya Terus Gitaris Iya Sekarang pemain disini Kenapa Bang Job sepi Apakah ini yang dinamakan roda itu berputar Padahal udah lengkap ya mas Bintang Tapi ya itu Cuman satu kata buat mas Bintang Tidak menjual Terima kasih saya Fianita Katanya malam ini kan Fianita mau ada kekasih dari seorang komika ya kan Kebetulan Bang Popon mau mengatakan sesuatu Iya Sini dong Iya Iya Gombale Udah lah Porn ah Katanya ada panggilan sayang Ada panggilan sayang ya buat Popon Apa katanya Panggilan sayangnya apa Ada kan Ada gak Gak ada ya Gak ada Itu dugong tadi panggilan sayangnya Oh dugong Ayo dong gombale dulu Eh enggak deket Ntar gue udah milihin wadrup nih Mempe Parah Parah Ya itu gombalan dari Bang Popon ya Emang gitu Kadang romantis tuh harus penuh kejujuran aja Iya Oke langsung aja kita denger komentar Cak Lontong silahkan Merosting dan materi yang lain saya kira Roasting tuh butuh kelincahan Kelincahan dalam berpikir Kelincahan dalam berkata Mimik juga penting banget Makanya orang-orang yang Kayak Ari Brata yang Impersonate nya bagus Popon yang Laganya ngeselin itu Untuk tema roasting ini pasti Lebih pas gitu Lebih enak membawakan Sedangkan anda ini kan Orangnya Penampilannya kalem Tenang Ini butuh Effort lebih Lebih keras lagi Supaya bisa Merosting dengan nyaman Good job Terima kasih Cak Lontong Pak De Indro silahkan Iya Sebetulnya kata Gampangnya kalau Cak Lontong bilang Kamu tuh gak jahil Itu sih sebetulnya Karena untuk ngerosting Harus Punya pikiran jahil Kayak gitu Jadi memang Memang butuh Ini satu-satunya Apa ya ilmu Di stand up Komedi Yang juga butuh Kemampuan lebih Dalam artian Jahil itu Tapi Menurut aku Ano ya Bagus ya Tetap ya Keren ya Aku pengen nyenengin popon Seneng banget popon Ya popon Kamu ternyata Kamu lebih deket Tau apian Jadi oke Aku puji Vianita ya Biar kamu juga agak Tenang di alam sana Oke Jadi itu aja sih Sebetulnya Tapi menurut aku Keren Terima kasih Pak De Panji Vianita Orang lain mungkin Gak merhatiin Tapi gue merhatiin Dengan Sangat jeli Waktu lo salaman Sama temen-temen lo Kepopon salamannya beda Oh Gimana tuh Kayak lagi sungkem Sama suami Gua liat tadi Iya kayak Mas Gitu Kayak mau berangkat Ke pasar gitu Mas aku pergi dulu ya Dan orang-orang Ketika Vianita lagi stand up Fokusnya ke Vianita kan Gue ngeliat popon Gimana Dia ngeliatin Vianita tuh Berbinar Gitu Jadi popon Popon gak Gak ngerasa deh Gak ngerasa Tapi dia lagi ngeliat perempuan Yang disintai terus Oh Emang 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 Telat Gue telat Tadi telat ngeliatnya Iya Lo kan yang pertamanya Terakhir Gue terakhir Terakhirnya gimana deh Melet melet Kayak kadal Gitu ya Iya Jadi ya teman-teman Disini kita semua jadi saksi Ada amin Untuk hubungan mereka Ada amin 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 Ini adalah do'an Tolong jangan dikecewakan lah Harapan teman-teman Satu studio ya Ini yang ngaminin banyak loh 500 orang loh Enak kan Kalau misalkan ada undangan P dan F Oh gini Oh Lucu banget ya Sosial Gue mau negesin yang pada bilang Bukan kurang jahil sih Kalau menurut gue Kurang jahat aja Ya abis gimana Udah mah muda Mudah perempuan Disuruh kurang aja Ramai mereka-mereka Emang agak sulit Nah tapi sebenarnya Lu bisa mengatasi Kekurangan tadi Andaikan menurut gue Penyusuran setnya lebih baik Gak tau ya Kalau misalnya lu agak matang Di panggung Lu ngeliat dua orang main kayak gitu Gue pindahin Eh lu pindahin Ketengah gitu Karena Di awal Sampai ketengah Kuat setnya lu Bagus-bagus Kalau ini gue catat Bukti yang menguat gue Memerkuat gue Keyakinan gue Bahwa lu itu gak terkonsep Adalah karena biasanya kan lu rapi Dan teliti Barusan lu ngomong Hanya satu kata untuk Bang Bintang Tidak menjual Tidak menjual kan Dua kata Yang mana kalau itu terencana sama lu Gak mungkin lolos Itu yang kayak gitu-gitu Lu hari ini udah lima besar Jadi apapun yang terjadi Vianita Lu sudah menjadi Komika perempuan Yang berjalan paling jauh Di sudut Ya thank you Assalamualaikum Saya Vianita Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Channelnya Youtube Strap Kompas TV Let's make cloud Let's make cloud Tidak menjual kan lu